Bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Don Tunai atau BPNT yang dicairkan per tiga bulan sekali melalui kantor pos mulai disalurkan. Tahap tiga ini terhitung untuk bulan Juli hingga September 2023. Untuk penyaluran bantuan PKH dari 7.191 KPM hingga 5 September lalu sudah disalurkan kepada 4.390 KPM dan yang belum tersalurkan berjumlah 2.361 KPM. Berikut jumlah KPM PKH yang belum menerima pencairan bantuan. Sedangkan untuk penerima BPNT atau Bantuan Pangan Don Tunai dari 4.390 penerima telah disalurkan kepada 3.043 penerima dan yang belum disalurkan sebanyak 1.247 penerima. Dikatakan Tiarto selaku Wakil Kepala Deputi Kantor Pos Bengkulu. Penderima bantuan ini dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Mukomuko, Kaur, Seluma, Kota Bengkulu dan Kantor Cabang Pos Curup yang saat ini telah tersalurkan sekitar 60% dan akan selesai disalurkan pada 9 September nanti. Dian Baya Erika, RBTV Pelaporka